Makin bahagia Sampai ada orang subhanallah menjadikan harta ini sebagai Tuhannya Ada orang mau mengorbankan keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya demi harta Berapa banyak orang meninggalkan rumah tangganya karena keadaan ekonomi misalnya Ternyata dia pada saat pindah ke rumah tangga yang baru yang lebih banyak hartanya Itu tidak memberikan kepada dia kebahagiaan Tapi karena target dia harta, walaupun misalnya suaminya yang baru ini jahat, suka mukul, tidak apa-apa Karena targetnya hartanya Tidak ada kebahagiaan di situ Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan rojim Al-haqmu takathur Al-haqmu takathur itu kenapa kalian ini sibuk Mikirin harta terus Tidak ada ujung-ujungnya Hatta zurutumul makabir Sampai kalian nanti mendatangi kuburan Mati baru tahu tuh kalau harta tidak bisa dibawa ke sana Mobil kita yang mewah cuma parkir di mana Di pagar kuburan Tidak mungkin dikubur bersama kita Ibu-ibu kalau punya mobil alfad pas mati di kain kafon ditaruh di mobil alfadnya Tidak mungkin Pasti mobil alfadnya cuma sampai di pagar kuburan Setelah itu jadi warisan pulang Paling lama sejam setelah ngantar kita sudah pulang semua Tidak bisa Bukan kebahagiaan di harta Harta itu akan habis sampai kata Nabi SAW apa Disini dititipuin kan beliau mengatakan Hartamu yang sebenarnya adalah Yang engkau infakkan di jalan Allah Dan hartamu Yang cuma samar Sesuatu yang sekedar hiasan Adalah yang engkau habiskan untuk makanan Minuman dan pakaian Kita punya harta nih Sibuk beli makanan ini Makanan itu Pakaian warna ini Pakaian warna itu Tas merek ini Tas merek itu HP morek ini HP merek itu Terus kita berputar disitu Itu tidak bukan harta yang sebenarnya Karena itu nanti rusak diganti lagi Habis Bangkurt usahanya Coba usaha baru lagi Tidak pernah ada ujungnya Tapi sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah lain Kalau kita infakkan di jalan Allah Maka kita akan lihat Bagaimana itu akan terus bertambah Sebagaimana sabda Nabi SAW Siapapun yang berinfak di jalan Allah Maka Allah akan menjadikan infak itu Seperti bibit pohon Yang Allah akan suburkan di dekat singa sananya Dekat arsnya Allah Dia akan terus tumbuh infak itu di jalan Allah Sampai-sampai setiap ranting memiliki Setiap dahan pohon itu memiliki Seratus ranting Yang memiliki lagi seratus cabang Biji-biji yang akan berbuah Yang akan berbunga Seperti terus tumbuh Sampai nanti orang itu bertemu dengan Allah Yang dia infakkan seratus ribu Dia temukan mungkin seratus juta Atau mungkin seratus miliar Jumlahnya pahalanya Seperti itu Itu yang sebenarnya harta yang kita milikin Makanya kebahagiaan bukan dengan Harta Nabi SAW itu didatangin Didatangin pada saat Beliau lagi tidur Beliau lagi tidur Kemudian di sisi kanan beliau itu penuh dengan tanah Umar bin Khattab masuk rumahnya Sambil berkata ya Rasulullah Raja Persia dan Raja Romawi Mereka semua Lagi duduk di dipan-dipan yang empuk Dikipas oleh dayang-dayang Yang memiliki Dikipas oleh dayang-dayang Sehingga mereka tidak kepanasan Sementara anda Nabi dan Raja kami Tidur di tanah seperti ini Maka kata Nabi SAW Beliau duduk Lalu berkata Wahi Ibnu Khattab Wahi anaknya Khattab Musi Umar bin Khattab ya Wahi Ibnu Khattab Apakah kau ragu Dengan apa yang Allah janjikan Untuk kita di akhirat Kesungguhnya kita memiliki Semua fasilitas itu di akhirat Dan mereka orang kafir Memilikinya di dunia Dunia sebentar Semua akan berlalu Jadi Harta ini bukan hal yang jadi target Kita jadi target Mau kejar uang 1 miliar Begitu sudah masuk dari kening kita Yang kita lihat tulisan Satu dengan nol-nolnya Gitu kan Kalau kita meninggal Semenit kemudian Sejam kemudian Habis sudah Nggak ada sesuatu yang bisa diapain Kalaupun kita tarik Taruh di rumah kita 1 miliar Banyak tumbuk-tumbuk kertas Kertas itu yang buat punya nilai Kan memang Karena memang dibuat punya nilai Gitu ya Kalau sampai Lakad darullah Terbakar Dimakan tikus Atau apalah Hal-hal yang tidak kadang Tidak masuk di akal manusia Orang kalau jadikan sebagai target Dia bisa mati itu melihat kejadian itu Tapi kalau orang tidak jadikan itu sebagai target Bukan itu targetnya Makanya tentu Karena dia gantungkan kebahagiaan Ada di harta Kebahagiaan itu Ada di Keturunan tadi misalnya Dengan berbangga punya keturunan banyak Urusan-urusan sama urusan dunia Itu contoh Ini belum masuk ke materi ya Kita masih baru memberikan gambaran Ya Wacana tentang Adanya orang yang menggantungkan kebahagiaan Di beragam macam kehidupan kita ini Nah nanti kita titik beratkan Ternyata itu bukan kebahagiaan Ada juga orang mengatakan Kebahagiaan itu Di jabatan Sampai dia mengejar jabatan Apapun risikonya Mau namanya rusak Mau cerai sama istrinya Sama suaminya Mau nanti Apa saja risikonya Sampai orang berani Kedukun Buat kemusyrikan Hanya untuk mendapatkan sebuah jabatan Tidak masuk di akal Banyak orang pikir Dengan dapat jabatan tertentu Bahagia Ternyata tidak Karena semua perbuatan Itu punya konsekuensi Tidak ada ceritanya Orang jadi anggota dewan misalnya Kemudian tidak ada tugasnya Tidak ada cobaannya Pasti ada Tidak mungkin Tidak ada orang Bapak ibu sekalian Dari lahir sampai mati Tidak pernah sakit Tidak mungkin Pasti sakit Sunnatullah itu sistem Ada sedih Ada senang Ada muda Ada tua Ada kaya Ada miskin Ada sukses Ada gagal Itu pasti pasangan Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin orang Sepanjang hidupnya semua sukses Tidak mungkin Tidak mungkin Pasti ada kegagalan Kegagalan Yang dia bisa belajar dari situ Pasti itu Memang sudah begitu Nabi SAW Kata para ulama Kehidupan Nabi SAW Di Madinah itu adalah Contoh yang paling besar Bagi setiap muslim Di zaman Nabi SAW Ada sahabat yang Ada sahabat yang mencuri Dipotong tangannya Ada sahabat yang berzina Yang dihukum Dirajam Ada sahabat yang dicambung Ada sahabat yang jadi munafik Ada sahabat yang beriman Ada yang mati syahid Jadi ragam kehidupan ini Itu menandakan Memang akan ada di kehidupan kita Seperti itu Tidak bisa kita lewatkan Jadi Tidak mungkin dengan orang Dapat jabatan Kemudian dia bisa dapatkan Kebahagiaan Tidak semudah itu Yang dia anggap Bahagia disini Pada saat punya jabatan apa Pujian orang Oh Hebat ya Sama saja Pujian orang Di ujung lidah Di ujung lidah Kamu cantik ya Kamu gagah ya Kamu pintar ya Oh kamu hebat ya Sudah selesai Habis itu apa Apa habis itu Enggak Lebih enak makan pisang goreng Mesti terasa Tapi seperti itulah Bukan tidak boleh ya Bukan tidak boleh cari harta Bukan tidak boleh cari makanan yang kita suka Pakai-pakai yang kita suka Bukan tidak boleh Boleh Tetapi jangan menjadikan Itu adalah kebahagiaan Itu inti kejar target Karena kebahagiaan itu ketenangan jiwa Ternyata gak bisa didapatkan dengan cara itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati